...made by the Indonesian government under the leadership of His Excellency Bapak Presiden Joko Widodo. Kasus positif COVID-19 di Indonesia mulai mengalami penurunan yang signifikan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pun memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menangani penyebaran virus tersebut. Apresiasi tersebut disampaikan melalui Presiden Majelis Umum PBB, Abdullah Syahid, saat mengelar pertemuan di Badung, Bali. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI, Abraham Virotomo, merespon baik terkait apresiasi yang diberikan oleh PBB. Menurutnya, sanjungan PBB menjadi bukti bahwa Indonesia sudah berada di calur yang tepat dalam mengakhiri pandemi COVID-19. Abraham menambahkan keberhasilan Jokowi sebagai pemegang kendali tertinggi penanganan pandemi COVID-19 telah membuat negara-negara dunia menjadi yakin bahwa situasi pandemi semakin terkendali. Ia juga memamparkan data laju penularan COVID-19. Dikatakannya sejak 24 Maret 2022 hingga 26 Mei, laju penularan kasus bisa dikatakan sudah terkendali. Hal itu ditunjukkan oleh angka reproduction rate stabil di angka 1 selama 2 bulan lebih. Pada Kamis 26 Mei, kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 246 orang. Sedangkan jumlah pasien yang meninggal di dunia akibat virus ini juga kecil, yaitu sebanyak 3 orang. This is testament to the strong commitment and efforts made by the Indonesian government under the leadership of His Excellency Bapak President Djokowi Dodo to fight COVID-19 and to put the country back on the recovery track. I would also like to thank all those from the host government, the Bali authorities, the United Nations teams, volunteers, interpreters and the people of Bali and Indonesia for welcoming us all to this beautiful island. berita terkendal di parti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya